Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi oke ya ini ya dapat 20 kotokan ya kiriman ya bayranger scenic 1002fx rusaknya itu katanya yang L tidak bunyi sama tombol pantomnya ya nanti kita ganti ya dan ini adaptornya tidak dibawakan dan udah diakali seperti ini ya itu tadi apa namanya motif seperti ini ya kalau kalian lihat di video saya sebelumnya ya itu ada yang seperti ini nah ini seperti yang saya bilang ya atau ini ini ya pakai ini ya bisa ya diakali seperti ini juga ya atau kalian mau eh apa namanya langsung jemper kabel ya keluar juga bisa kasih soket ini atau nanti dibikinkan soket cek Canon ya C3 ya karena kan ini AC ya saplenya tidak dibawakan adaptor ya Nisa pakai adaptor saya atau amperan cukup lah ya kecil oke ini akan saya bongkar dulu ya tentunya blokodok dulu saya cek cek dulu kita pasang dulu ya nanti supply nya kita pasang kita coba suaranya Oh ini ada kapasitas kapasitas seperti ini ya ini sebenarnya enggak usah ya страх 바� zui hai 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 kupa neugehęnya nggak haram ya doして lepas aja aja ini Hai tapi ya udah lah ya di hai Hai eh ceknya eh saya cek loosenya kita pasang ini groundnya ground, ground, ground groundnya disini oke ini yang kaki disini eh ntar ya saya cek dulu jalurnya satu, dua, tiga ini disini ini dan satunya lagi disini oke ya saya pasang dulu kabelnya terus kita coba oke ini akan saya bongkar semua aja dulu ya saya lepas aja biar enak nanti saya ngobrol kotoknya karena ini tombolnya juga ya sama aja nanti kan saya harus bongkar semua ini tombolnya tapi ya seperti ini dulu ya gak apa-apa kita coba dulu aja lah ya kalau ujungnya ujung-ujungnya harus bongkar ya gak masalah paling cuma tinggal ganti tombol pantomnya aja ya gak ganti dengan yang baru kita fokus ke masalah utama dulu ya yang yang al-li-dama kemudian 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 di oke ya ini sudah saya pasang seperti ini untuk sementara ya seperti ini ini saya coba ya waduh trafo saya ngetar ya waduh trafo saya ngetar nih maklum ya trafo trafo pekas ya bukan pekas ya udah lama dongkrok ya oke saya cari trafonya dulu ya nanti kita coba ya kita coba saya carikan dulu trafonya kondisinya masih punya enggak ini satu amperan ya CT15 ya kondisinya seperti ini sih ya ada pecah pecah oke lah saya coba carikan trafonya dulu nanti kita coba pakai trafo lain dulu oke ya ini saya pakai trafo kecil ya setengah amper nah punya nya itu ngetar ya ngetar eh oke ya nah ini memang ya saya coba yang L bermasalah ya yang L bermasalah ya seperti ini saya coba suaranya signalnya ada cuma kanan ya ngetar nih saya balik aja biar nggak bingung ya R ini yang bunyi yang R ini L sini nah biar nggak nah yang tananya yang kiri nggak bunyi sang-sang ini kalau saya balance ini balan sana ini malah nggak fungsi juga ya balannya ya kalau saya lepas yang R nah ini kok R R gini ya bagus sekali ini balan oke ini harusnya bunyi nih yang L oke nanti kita cek ya sama ini ya untuk ini eee trimnya tokennya ini dia juga bermasalah ya nanti kita blokotok ya harus bongkar semua eee jadi kasusnya nggak hanya satu ini saya coba test 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 cil banget ya nggak ada ini kalau saya pesarkan test 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 nggak fungsi ya test 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 oh bentar nih saya test 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 kecil banget test 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 ini saya pesarkan kecil kan nggak pengarah test 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 nah ngeket ya ini nanti kita cek eee potensiunya yang bermasalah atau faktor lainnya oke ya eee seperti biasa ya langkah pertama kita akan cek bagian kalau outputnya nggak keluar ya bagian output kita cek aja ya isinya ya satu persatu seperti itu nah tentunya pastikan ini ternyata udah pernah di jemper 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 saya merah nggak aduh oke ini kita back potensinya disini mungkin karena ini ya ini di jemper disini dengan sini ya iya kenapa oke ini juga nggak rapihin nantilah ya oke seperti biasanya ini saya akan cek eee supply nya dulu di IC IC nya ya bagian PM up nya kanan kiri ini ya ini sini ya nanti kita cek aja semua kita cek satu persatu eh ini kenapa tripodnya nggak bisa diajak komprong nih Oke kita cek dulu yang normal sini ya saplai minusnya itu kaki empat kelihatannya disitu Oh minus 11 ya apanya memang 12 volt kurang lebih dah plusnya ada ya 12 ya Oke sekarang kita cek yang normal sini kayak ada ini ada eh sekarang ya ini ini ada ini ada ya saplai nya ada ada semua ini ada ini ada Oke terus ini apa nih eh saplai nya ada normal sekarang kita cek outputnya outputnya kaki satu ini kaki sini Wow ini ya ini seperti wocor ya minus 10 ini ya ini 0-0 eh sekarang kita cek kaki tujuhnya Oh ya kaki tujuh ya sekarang kaki tujuh Oh ini aman aman ya ya cuma yang ini tuh minus 10 ya 10-10 artinya rangkaian sekitar sini ya bermasalah nah ini harusnya akan nolak seperti ini disini kita coba cek yang lain-lainnya ya normal nih nah ini juga minus 10 ya ini juga ada yang bocor juga ya di sini ya Oke ini bagian apa nih kontrol apa nih kontrol rumenya Hai ke yang lain tentunya normal ya Nah nggak ada yang bocor ya jadi ada dua yang kita colegai yang sini sini dengan yang ini ya ada kebocoran seperti itu ya yang ini ya tadi mana ini nih kaki satu ya minus 10 sama ini kaki satu yang ini nah minus 10 ya ini mana yang menyebabkan bocor oh ini juga minat Oh ini juga minat 10 ya ntar-ntar kaki tujuh ini enggak ah ini curiga ini IC yang ini Oh ini Oke ini airnya ini ya jika kan ternyata ini plusnya ini plusnya ya ini jadi minus 11 ya nah ini udah ngacau ya seharusnya kalau kita cek seperti ini nah ini ini normal ya normal normal ini nih yang nggak normal nih oke ini kemungkinan putus ya jalur eh salat ikan dulu jalur plusnya ini untuk apa ya kalau ini cuma untuk pon ya kontrol rumah aja ya nggak ada hubungannya dengan itu ya oke tapi kita akan saya akan coba cek dulu ini ya yang plusnya nih kita curigai disini plusnya itu kemungkinan dia nggak connect nah ya kan terputus sama sekali terus putus 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 ya dengan dengan ini oke bentar-bentar saya salah apa sih kali satu kali satu kita cek lagi ini dengan ini terus ya ini dengan ini dia terhubung 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 nah ini kok enggak terhubung ini dengan ini nah ini juga menurutkan tapi kok enggak bocor ya terusnya ini Oh terhubung nah eh eh curigakan ini ya harusnya seperti ini kok aneh ya ini sama ini terhubung ini oh beda jalur ya eh terhubung ya terhubung terhubung enggak masalah ya terhubung ini aja yang enggak terhubung ini terhubung terhubung nah ini curigakan juga nih sepertinya enggak terhubung full ini juga oke ini juga ya dicurigai ya tapi ini paling mencurigakan disini nih yang plusnya kita cari kabel dulu ya jumper yang lainnya oke ini sama ini nanti ya eh gainnya kita harus buka besar nih disini nah mencurigakan kan nih sama yang ini tadi eh ini oh konek 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 aman aman oke aman aman cek satu-satu ya saya cek semua aja aman 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 ya aman 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 cuma ini yang saya agak mencurigakan ya ini kalian lihat pergerakannya ya dia cuma segitu ini pada ini segini nah ya jarum lima ya nah kelima jarum lima ini pun ini juga jarum lima cuma yang ini itu lihat enggak nah ini nanti kita curigai nah semuanya berhubungan ya terkoneksi cuma ini ini juga mencurigakan di L ya L atau RC ini yang sini eh yang jelas ini ini saya sambung dulu kemungkinan apakah dampak dari ini ya yang R nya enggak enggak bunyi saya cari kabel dulu untuk jumper sementara ini jumper untuk apa ya ini ya oh potensiunnya jumper di jumper oke akan saya lepas dulu nih jumper jumperannya ini ya ini jumper jumperannya ini akan saya lepas dulu ini di potensiunnya ya di potensiunnya ya tuh sini saya asli kan dulu seperti ini jumper jumperan seperti ini saya asli kan dulu ya ini karena jalurnya putus ya kakinya jadi kita tinggal pasang aja jumper di kakinya aja plusnya ya ini misalnya ini sudah di jumper jumper seharusnya bisa ya kalau lihat video saya itu harusnya kalau kerisakan seperti ini bisa ya saya sudah selalu jelaskan masalah kalau kabelnya juga lepas pasangnya juga malah konser kemana-mana oke pasang dulu oke nah sudah kuat mana tadi saya gunakan untuk menjamper untuk kontrolnya ya untuk kontrolnya ya berarti ini kontrolnya out kontrolnya yang juga bermasalah tadi nggak saya coba ya oke ini saya jumper 2 aja ikin oke ya udah ini saya ada kasihkan juga nih yang di jamper untuk kontrolnya ya tapi ini kontrolnya ya bukan untuk ininya ya sekarang akan saya coba lagi ini apakah ini masih terpengaruh juga karena ini ya mengganggu ya karena ini juga di jamper tadi akan saya coba lagi kita cek lagi jadi pertama itu pastikan supply nya normal dulu yang masuk ke IC-IC ke IC-IC nya itu normal dulu sahabatnya 11 11 nah masih bocor ya yang ini cuma ini sahabatnya normal 11 11 ini harusnya udah gak bocor nih nah udah gak bocor nah sekarang kita akan oblo kotok bagian sini ya bagian rangkaian ini bisa juga kalian coba ganti IC nya dulu sebelum oblo kotok bagian sini karena seperti yang di video saya sebelumnya udah saya jelaskan ya video perbaikan kalau ini mencurigakan seperti ini ini bocor cuma satu ini ya yang bagian output satu ini yang sana enggak itu kecil kemungkinan IC nya yang bermasalah kecil ini kan disini ya kaki satu ya jangan bingung kalau ketutupan saya wah nanti protes ya saya udah sering bahas masalah mixer itu IC dual opm outputnya kaki satu sama kaki tujuh kalian cek sebelum itu cek dulu supply nya minusnya kaki empat plusnya kaki delapan nah seperti itu ya cek cek kaki satu bocor disini kalau kita bandingkan sini dengan sini ini bermasalah jadi kalau kita balik ya sini ya berarti yang sana LR nya sini ya yang bermasalah nah ini saya akan coba ganti IC dulu nah kan sini ya R ya R nya R nya yang normal L nya yang bermasalah jadi kebalik kebalik ya sini ya sini ya kalau kita lihat ya sini kan normal ini bermasalah nah kalau kita lihat IC nya ya biasanya kan S1 IC buat 2 tapi disini kan ada 2 nih nah ini jadi yang sini jadi yang sini tidak bocor yang sana bocor ya ya otomatis dia tidak keluar nah seperti itu ya oke langkah pertama langkah pertama coba ganti IC nya dulu saya akan ambil IC nya kalau masih nah itu tinggal di 10 kodok nah disini ada beberapa rangka ya hanya beberapa disini ada resistor kapasitor kapasitor sama ECO sama R ini ini 3,9 ya antara itu aja kemungkinan ya ini juga kelihatannya pernah di anu juga ya oke ini juga pernah di anu yang 20 kilo ini nah ini juga pernah di onyok-onyok oke saya akan coba langsung cek dulu resistornya kita cek resistornya itu ada 20 kilo kita pastikan 20 kilo normal kita bandingkan ya jadi ini tetap bandingkan antara yang normal dengan yang bermasalah oke ini yang normal seperti itu ini yang bermasalah oke tidak ada masalah ya komponennya tidak ada masalah ya normal ya alias normal sekarang ini R nya sini ini 1,5 1,1 terdeteksinya ini 1,3 nah ini sudah ada indikasi ya nah 1,4 ya atau mungkin sangat kecil lagi ini ini ya 1,4 disini 1,5 ya tuh misalnya disini kita cek nah ini 1,1 nah ini sudah mencurigakan seperti itu ya nah ini bisa juga dari resistornya ini yang bermasalah ya atau bisa juga kita lepas lepas dulu terus kita cek di luar karena kadang mace ya kita apa namanya saat terpasang itu mungkin terlihat normal atau bermasalah kita lepas ternyata normal mana nih gak kelihatan nah tuh 4 disana 1,5 nah ini langsung aja saya tes disitu ya nah ini aduh gak susah nah normal ya bisa kalian lihat ya seperti yang saya bilang ketika terpasang dia kelihatannya bermasalah tapi setelah dilepas dia normal sama berarti ada faktor lainnya tinggal kapasitor dan elko nya nah antara itu yang membuat dia bermasalah nah ini berarti kalau elko nya saya harus buka dulu melepas bagian bawah ya bagian bawah kapasitornya 10 10 pf ya itu misalnya kalau banjar itu selalu pasti ada keterangannya ya di komponen seperti itu oke ya ini resistornya berarti tidak ada masalah ini normal ya normal berarti ada yang lainnya bisa ini atau bisa juga ini ya disini kalau kalian lihat disini ya ada namanya yang resistor satu baris itu ya nah ini kelihatan juga konslet ini oke ya akan saya betulkan dulu ambil pincap dulu ya saya ambil pincap dulu cari posisi enak dulu ini akan saya pasang dulu saya pasang lagi ya jadi masih ada komponen yang dijeligai ini 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 sama ini ya dia ada tiga nah ini ini nanti bisa juga ini kelihatannya gato ya nanti coba saya balik ya kita balik atau kita tes kita lepas dipasang kebalikannya ya seperti itu terus kita cek lagi ternyata terus jadi yang sini yang bermasalah ya berarti ini ya kalian tinggal belikan kalau tidak ada ya berarti kalian cari resistor yang 42 ya dipasang ya sesuai jalurnya ini oke saya ambil pincap dulu oke ya yang ini sudah saya pasang lagi ya sudah saya pasang lagi ya jadi sudah kita lepas kita cek itu normal ya artinya ada komponen lain yang menyebabkan bermasalah selanjutnya ini ya nah ini kalian lepas dulu ya lepas terus kalian cek ini dengan ini kalian bandingkan kalau ternyata dikur sama berarti ini yang bermasalah ya ini bisa kalian tes atau ini langsung kalian tes ya ini nilainya 3,9 ya di titik-titiknya ini itu juga bisa ya tapi lebih enaknya ya dilepas ya seperti ini tadi seperti ini tadi ya kita cek kita lepas kita tes ternyata normal keluar ya 1,4 sekian toleransi lah ya wajar kalau disini keterangan kan 1,5 kalau ini 3,9 nah ini coba aja kita lepas ya lepas cek kalau normal ya berarti R yang bagian sini yang dapat dapat ini ya jadi R nya yang dapat rangkaian ini yang bermasalah 2 ini atau biasanya kalau ini 4 ya berarti 2,2 ya ini diganti atau kalian ganti semua lebih baiknya seperti itu ya karena kalau kalian ganti yang bermasalah aja karena kan ini dalam bentuk 1 paket ya 1 paket yang bermasalah ada cuma 1 aja misalkan seperti itu bagian ujung sana aja atau bagian ujung sana aja ya yang sini sini atau yang tengah ya lebih baik ya diganti aja semua ini saya lepas ya lepas lepasnya nanti ada yang komentar lagi enggak nih kok enggak pakai blower mas pasang gini enggak harus ya tidak harus pakai blower pakai solder bisa ya pakai solder cukup ya misalkan gitu kok enggak pakai blower enggak pakai solder wap waduh enggak repot ya saat kebetulan kalian bawa ke tempat monter yang enggak punya blower ya repot lagi lagi enggak punya jam terbang ya nguruk-nguruk kayak gini nah ini kita cek lagi ya sekarang kondisi ini saya lepas ya ini saya tes disini nah itu terterannya segitu 14,45 ya sekarang ini nah setelah itu saya lepas dia normal komponennya nah artinya ya ini kemungkinan bermasalah nah seperti itu sekarang ini akan saya tes cuma agak anggal ya kecil banget eee probenya mungkin nyanda apora bisa atau enggak ntar apa pakai acak pembesar dulu lalu udah plus oke saya bersihkan dulu dari timah timah nempel nah seperti ini oke sudah clear aman mbak konslet oke sekarang kita tes untuk pembuktian ya biar kalian tahu juga seperti itu banyak sekali yang jabri ke saya sudah saya cek mas bocor seperti itu seperti ini tadi ya sudah saya ganti IC masih sama aja sudah ganti kapasitor sama aja kurang lebih metodenya pengecekannya seperti ini ini saya coba ujung sama ujung dulu ya nah 3,8 tadi kan nilainya 3,9 ya disitu terus yang ini nah putus nah enggak enggak putus ya tidak putus nah oke terus yang ini aduh agak susah oh ini yang putus yang ini yang ini ya oh enggak bentar bentar wah ini agak susah ya nah posisinya agak susah nih satu dan lainnya nyinggol ya karena pendek banget oke naik yang ini ini nah normal ya normal normal nih normal semua nih nah berarti ada komponen lainnya yang perlu kita curigai ini normal nih nah ini normal nih normal oke kita urutkan lagi ya nah kita test normal kita test kondisi terlepas dia normal nah selanjutnya ngurutin lagi ya ngurutin lagi dia dapetnya apa oke oke ada kemungkinan kapasitornya ini elkonya 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 oke akan saya pasang lagi dulu ini ya biar nanti mudah ngurutnya ya kalau kondisi terlepas rumah terpasang bermasalah nah itu dicurigai ini nanti saya bersihkan dulu jalurnya ini memang terhubung ya memang terhubung ini ini terpisah ini terpisah ini dapet apa ini sebentar saya waduh ini harus pakai metode penerawangan ya biar kita tahu nih komponennya kemana aja nih harinya oke ini dapet ini oke yang ini dapet ini yang ini dapet ke atas sana ini kaki output oke input oke kaki 2 kaki output betul ya betul ya betul ini nah berarti kemungkinan ic-nya ini ya kemungkinan ic-nya oke ini saya pasang lagi ya kemungkinan ic-nya ini larinya ke output ya ini memang kalau memperbaikinnya harus betulnya harus di anu ya apa namanya ya dibungkar itu ya karena biar enak untuk penerawangnya ya kita butuh penerawangan juga ya gak kalah hebat sama bijokopodo ya kita harus butuh penerawangan ini dapet outputnya nah betul ya outputnya ya tadi kenapa dia bocor ya seperti ini ya kaki 1 ya nah ini dapet yang ujung sini kalau ini dapet kaki 7 yang ujung sini dapet kaki 7 nah terus dia lari ke kapasitor eh lari ke kapasitor ke kapasitor terus ini yang sana sama ini di seri nah jadi kemungkinan nah isinya eh mana finset saya tadi tutur jangan menghilang pincet nah metode pencariannya seperti itu ya wah seperti itu metode pencariannya oke ini saya pasang kembali lagi dulu saya sedikit lapikan dulu ya sebentar 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 saya pastikan lagi saya pastikan lagi oke oh ya dah nanti durasinya panjang ya nih kalau gini durasinya jadi panjang tapi pasti bermanfaat ya karena banyak sekali yang gagal ngopro kodok mixer p-ranger ya sudah mengikuti metode saya ya tapi masih belum berhasil mas nah itu banyak ini kalau nggak pakai blower ya seperti ini resikonya ya tapi nggak masalah ya buat yang punya blower tetap masih bisa untuk blower 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 bantuan aja ya solder satu satu kalau konsol gimana nggak usah khawatir usah khawatir bingung karena ini bukan komponen vital ya atau digital gitu ya bahannya harus pakai bantuan flux saya pakai flux dulu kecil banget kecil banget nah ya dengan bantuan flux dengan gado gado ya langsung tetap bisa oke ya dah sip ya harus sedikit dibantu pakai fluk fluk wah kemarin habis habis dia saya bersihkan dulu oke sudah tersolder dengan benar oke sudah tersolder dengan benar sekarang sekarang saya cek lagi kalau ini saya pasang ternyata masih oh masih ya masih nah sekarang IC nya yang kita lepas nah dia mengarah kita ke ke IC seperti itu seperti itu nah 14344 nah kurang lebih sama ya sekarang IC nya yang saya ganti nah jadi seperti itu ini saya akan tidur aja oke oke ya IC sudah saya ganti sekarang tinggal kita cek aja ya cek apakah masih gesek atau tidak ya di resistor nya ini kita lihat tuh gak kelihatan disini ya saya cek ya ini resistor nya yang tadi 14344 ya kurang lebih 145 144 14 ya kalau di awal tadi ya gak sampai cuma 1,1 ya 0,0 sekian masih gak masalah ya tapi 0,0 nya itu yang bermasalah seperti di awal ya itu curigai nah jadi kenapa ya saya bilang selalu saya bilang coba ganti IC nya dulu jadi kalian bisa lihat ya seperti ini ya kalau curiga ada kebocoran coba ganti IC nya dulu karena karena kalau kita mau ngurut ke komponen yang bermasalah resistornya atau kapasitornya ya jadinya seperti di awal tadi ya jadi kalau kalian gak ganti IC nya dulu apa namanya ngurut ke itu nyari satu per satu itu ya kayak gitu ya agak ribet kalian harus satu lepas dicek ternyata ternyata gas ya dilepas normal nah seperti itu ya jadi saya selalu menyarankan untuk coba ganti IC nya dulu baru setelah kalian ganti IC ternyata masih bermasalah baru kalian urut ke komponen sekitarnya karena itu pasti ruwet binjelimet ya seperti itu nah ini kita cek saya nyalakan ya kita cek masih bocor atau tidak tadi minus 10 ya kaki satunya ya oke sekarang saya colokkan seperti ini terus cek tegangan di kaki satu nah 0 ya udah gak bocor kaki tujuh ya aman ya kaki tujuh 0 kaki 1 0 ya artinya ini udah normal ya cuma ini saya masih lagu ini kok saya lepas dulu ya ini kok di jumper ya kemungkinan saya curiga ini potensinya juga bermasalah nih karena waktu saya nyoba yang ini tadi sabalan gak mau ya sabalan gak mau ini kelihatan di jumper nih ya oke lah ini akan saya coba dulu nanti kalau saya lepas ya jampernya saya asyikan lagi kecuali yang ini ya kalau ini memang jalurnya putus ya kalau mengurut ke ya bisa tapi akan makan waktu lama tapi kan jelas plusnya yang bermasalah jalurnya yang putus gimana nah ini nanti kita coba dulu kita coba dulu suaranya seperti itu nah ini ya saya coba satu-satu ya satu-satu dalam artian LR satu speaker ya karena tadi balannya saya curiga karena ternyata kakinya di jumper potensiunya potensiunya bermasalah harus ganti ini juga ya ini kelihatannya ya pernah diganti juga oke saya culukkan oke musiknya saya on-kan dulu gimana nih kita coba oh udah di use oke ini sudah saya besarkan dulu setengah saya 0 kan saya coba yang L ya yang bermasalah L ya oke coba sekarang saya coba ke R ini R suaranya agak kecil ya saya dengarkan dia agak kecil nah ini saya balan juga bermasalah nih ya tuh ya saya balan dia tidak kerja sama sekali karena tadi juga di jumper seperti itu ya nah ini tidak fungsi sekali sama sekali tuh kemungkinan potensiunya juga bermasalah itu ya yang ini tuh tapi tidak fungsi sama sekali karena di jumper sekarang saya coba pindah sini tidak fungsi sama sekali bunyi semua dan yang kanan agak kecil oke saya akan lepas jumperannya kita lihat apa yang terjadi ya nanti dua sinya panjang sesuatu jaman mungkin ya tapi mudah-mudahan buat yang masih bingung kokotok mixer bayranger tipe sehari apa aja paling tidak punya gambaran ya kokotok mixer bayranger itu ya seperti ini kalau protes wang biayanya mahal mas ya coba kokotok sendiri oke sudah sekarang saya colokkan kita coba suara nah nanti ya normalnya seperti ini nah oh ini juga ya tuh tuh ini taruh normal ya 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 nah oh oke ya cuma sekarang punya masa disini sama pantom powernya nggak mau ya saya sering ini nggak nyanto nggak nyanto nanti kita lihat ya kalau ini saya harus bongkar semua lepas semua Oke saya bongkar dulu kasus pertama udah selesai dan tinggal kasus ini ya ya sini oke ya saya bongkar dulu semua oke ya ini udah saya buka nani suitnya juga sudah saya lepas suitnya yang ini saya cuma ini tadi ya saya coba juga nggak fungsi ya padahal ini udah saya tekan ya saya tekan pantomnya juga tidak berfungsi berfungsi ya ini memang seperti ini atau gimana ya coba ya kalau harusnya on-off ya dia nyala tonda oke eh ini ya apa namanya nanti saya carikan dulu tetapi apa ya di solusi ini susah ya nyari yang sama persis seperti ini ya nanti akan saya kasih gambarannya seperti apa ada tapi berbeda ya itu yang susah jadi hati-hati kalau kalian beli suit ya seperti ini hati-hati nanti kakinya biasanya berbeda ya perpindahannya itu suitnya berbeda nah oke sekarang kita ke sini ke channel 12 ya ini ya gennya ini ya ini saya buka sampai sini nggak ada nggak ada perubahan suara ya dari baru sini ke sini dia baru ada suara dan itu pun langsung over ya nah ini perkiraan saya masalah ada pada potensiunya ini kelihatannya pernah diganti ya karena ada bekasnya di sini ya bekasnya ini juga pernah diganti dan kemungkinan nilai potensiunya itu dia berbeda nah ini biasanya sekitar lima 10 kilo 10 kilo ya nah ini kemungkinan lebih dari itu karena bukanya harus besar banget nah ini saya buka dulu ya apa namanya eh potensiunya oke nggak dulu setetannya saya lepas dulu ini kelihatannya jalurannya sudah putus ya tapi mudah-mudahan nggak putus di sana ya sudah putus nih kayak nggak masalah ya nanti kita cember-cemper aja putusnya sudah putus kalau yang sebelah sini dia nggak nembus ke bawah ya yang nembus ke bawah itu cuma yang setelah sana nanti kita cember aja kita cember sebetulnya gampang yang lepas gini saya udah pernah buat tutornya untuk lepas potensio pada mixer Behranger itu sangat gampang tidak susah sebenarnya yang terpenting itu itu adalah kita ngelepas groundnya ini nah itu yang paling penting ya pertama kita lepas groundnya kalau udah ground terlepas itu enak banget ya Nah seperti ini enak banget tanpa harus rusak jalur-jalurnya ini ya akan sampai rusak nih ya Nah setelah ini terlepas kalian tinggal misalkan ini ya karena ini udah rusak ya jadi ya nggak bisa ngasih contoh tapi kurang lebih ya seperti itu nah ini tinggal kalian kasih timah jadi kakinya itu ya terus tinggal ditarik ya Nah ditarik atau gampang gampang banget ini datangnya rusak Oke kita cek nih Oke nah 503 ya 50 kilo biasanya di sini ada keterangannya potensiunya berapa kilo ya Behranger itu enaknya itu ya jadi jangan bingung di sini pasti ada ada keterangannya Oh di sini 5 kilo ya 5 kilo nah jalurnya putus ya nanti kita kali ya misalnya nanti saya lepas eh ini sudah sekarang carikan dulu sepair padnya yang 5 kilo ya nanti kita lihat perbedaannya ya di awal tadi di awal ya tadi diputer dia gak apa namanya harus buka sampai mentok dia baru berasa dan itu pun nggak usah mentok ya overload ya harus sedikit banget oke eh belikan spare padnya dulu terus kita pasang ya seluruhnya pada rusak nih jauhnya sudah saya ini tetap biar sini ya jangan dicemper-jemper juga sudah saya lepas kemungkinan karena suaranya ya di awal bermasalah jadi sudah biasa normakan oke saya belikan spare padnya dulu oke ya di sini sudah saya belikan ya ini 5 kilo ya 502 503 ini kemungkinan udah oke ya masalah diputuhkan padahal ini diganti baru ya saya lihat itu kelihatannya ini ganti baru misalnya pas ke kalian nanti kita pasang kita buktikan ya bukaannya sedikit ini karena ini knopnya apa masanya dari dalamnya dari luar juga bisa sih nggak masalah ini salah oh nggak susah nah nanti kita tekan lagi kancingnya sama oh udah mentok wah udah mentok susah ya nggak muncul sedikit ya oke sekarang di sini ya nah ini seperti yang saya bilang ya di sini itu susah ataupun kalau kalian cari online itu ya harus dipastikan dulu ya harus sama-sama apa kakinya nah ini posisi tidak tertekan ya tidak tertekan seperti ini ini buat patokan itu dulu nah ini yang ada legoannya aja ya nah ini juga agak pendek ya tapi nanti mudah-mudahan bisa ya ini sama nih ini sama tapi beda ya nah sama tapi beda coba ya knopnya saya cari suntak dulu kenopnya bisa masuk nggak bisa coba juga sekalian kita cobakan wah ya nggak lobo ya nanti diganjil ya nah seperti itu juga nggak ada yang sama persis ya 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 memang seperti ini ya ada yang sama seperti ini nah ini ya ini buat patokan ini ya yang ada legoannya ini ya di legoan-legoan ini ada dua ini beda-beda ya kelihatannya sama tapi berbeda nah ini eh saya gambarkan dulu ya ini seperti ini 123123 ini aslinya asli-asli terus ini saya tes ya ini atas kakinya itu tanpa ditekan dia terhubung sini dengan sini ya ini dengan sini jadi kalau tidak tertekan ya apa namanya kalau tidak tertekan eh itu dia ini terhubung dengan ini enaknya gambarnya gimana ya ini 123 saya gambar kanan wajah simbol aja ya ini 123 ya 123 jadi satunya ini terhubung dengan sini dengan titik sini nah seperti itu ya eh ini dia bentar saya coba dulu karena satunya itu harus posisi tengah ya center ya ntar ini ketika saya tekan sebentar tekan tengah biasanya nah kalau saya tekan nah dia terhubung dengan ini nah ini terhubung dengan ini kalau nggak ditekan jadi kaki satunya ini eh bukan kaki satu ya kaki sini kaki tengah ya ini kaki dua sesuai gambar aja ya dua kalau tidak ditekan itu dia dengan eh ini satu ini tiga ya atau eh ini sini ya titiknya sini ya ini yang nggak baca titik tengah ya ini kalau tidak ditekan itu dia terhubung dengan ini kaki satu ya kaki satu ketika tidak tertekan normalnya ini ya tapi kalau tertekan dia terhubung dengan ini ya ini satu aja sama ya ini ada dua suite ya seperti ini yang satu tertekan sana jadi kalau dia tertekan kaki dua kondisi normal atau tidak ditekan tidak ditekan sedikit ya sedikit pajaran karena banyak sekali yang tanya ke saya rusak setelah suitnya ya ganti diganti kok nggak bisa malah error atau gimana ya ada yang seperti itu ya eh ya ini suitnya kalian harus paham jangan sampai keliru nah ini kondisi tidak ditekan ini ditekan nah kalau ditekan berarti kaki ini dengan ini ya ini kaki tiga dua satu dua tiga nah seperti ini ya gambarannya seperti ini ya tapi kalau ditekan eh kondisi normal ini dengan ini kondisi tekan ini dengan ini ya ini aslinya aslinya nah sekarang yang ini nah ini oke ini saya cek dulu ya karena membingungkan ini ada yang membingungkan silang ya saling silang oke ini dengan ini ini dengan ini oke sekarang ya ini ya ini suit yang pertama ya suit pertama pengganti ya pengganti pengganti pertama karena ini nanti berhubungan kalau kalian kesusah nyari ini ya nanti harus ngakali juga sama ya ya ini sama seperti ini satu dua tiga satu dua tiga cuma ini tengahnya ini saya senternya itu yang mana ini kalau tidak ditekan seperti ini ya mungkin kalian mungkin agak bingung juga ya saya sendiri bingung jelas kayaknya ya karena ini ya beda-beda oke berarti tengahnya ini di atas ini oh ini beda lagi oke ini beda lagi ya oke ini saling silang ya saling silang saling silang ini yang satu itu tengahnya disini tengahnya yang satu itu centernya disini nah oke ini 123 ya sama ya kakinya ya 123 jadi patoannya yang ini yang ada lubang salah kaki 123 nah seperti itu nah ini ya kalau ini apa namanya eh ditekan ya ditekan tidak ditekan tidak ditekan ini terhubung dengan takitiga ini kebalikannya nah ini saling silang ya nah seperti ini jadi kalau ini tidak ditekan ini seperti ini sweetnya nah kalau ditekan kita lihat ditekan nah kalau ditekan itu dengan tengah ya yang ini terhubung dengan yang kaki tengah yang ini terhubung dengan kaki tengah juga jadi saling silang yang membedakan itu di centernya ini ya titiknya ini ya titik tengah untuk perpindahannya ya seperti ini ya ini kan nanti kalau sweet itu pindah kesana ya kalau tidak ditekan ini sama ini terhubung kalau ditekan dia terhubung kesini dilepak tidak ditekan terhubung kesini nah seperti itu ya ini lambangnya ya lambangnya nah ini yang ada di dalam sweetnya seperti ini ini yang ini ya yang nah sekarang yang ini nah ini bakal beda lagi nih ya wah dagelan lagi ini ya jadi hati-hati ya oke ini terhubung dengan situ ya ini kalau saya tekan kita cari oke oke ini sama-sama ya sama ternyata sama ini saling silang ya nah sama ya saling silang ya jadi sama saling silang ada juga yang eh tengahnya di sini ya yang saya temui ya ada juga yang seperti ini ya jadi eh ketika ya senternya di sini tengah sini ketika ditekan dia terhubung dengan ini ini eh ketika tidak ditekan ya tapi ketika ditekan ada juga ya kebetulan ini sama semua ada juga yang seperti ini ya jadi hati-hati ya kalau beli pastikan dulu pastikan dulu eh kalau berbeda ya tentunya harus ngakali nah yang jadi masa yang ada seperti ini nah terus ngakalinya oke sekarang kita lihat rangkaiannya kalau ini jelas ya masa potensio tinggal masang aja nih cuma jalurnya putus satu tinggal nanti kita jumper nah seperti ini nah kita mau pakai ini ya ngakali nah ini untuk pantomnya itu pantom mixer itu seperti ini ya jadi ini dengan ini dia terhubung ini dengan ini terhubung ya ini dengan ini terhubung ini dengan ini terhubung untuk ngakalinya ya kalau kita mau pakai suit ini karena yang punya yang ada ini ya ini jalurnya seperti ini itu harus ngakali gampang ya pakai suit apapun bisa nah ini sama ini terhubung ini udah terhubung permanen ya fitnya ini nah ketika tidak ditekan suit aslinya akan pakai ini ini berarti ini sama ini terhubung ya tidak tidak ditekan ini sama ini terhubung tapi ketika ditekan yang tengah ini terhubung dengan yang sini atau disini tidak terkoneksi nah kalau pakai yang ini gimana ya gampang ini tinggal kalian putus aja kaki yang tengah yang sebelah sini ya ini kaki yang tengah ini kalian putus jadi ketika eh apa namanya tidak ditekan ini sama ini dia terhubung ya dan sama seperti ini ini sama ini terhubung ya nah ini sama ini terhubung sama aja ya samanya sama aja ini sama ini juga terhubung karena ini jemper ya yang sebelah sini ya jadi tidak ada perubahan yang jadi masa ada ini ketika dia ditekan kaki dua sama di tiga terhubung sedangkan suit ini ketika ditekan itu kaki kaki satu dan dua yang terhubung harusnya tidak terhubung ya atau terputus koneksinya seperti ini ya ini harusnya terputus ketika ditekan nah ini solusinya adalah saya tes dulu ya ke sini berarti kaki dua harus saya putus tidak saya pacang nggak usah tekan nah ini sama sini terhubung padaannya ini ya yang ada cegongan ini mungkin kalau nggak paham ya diputar-putar ulang aja ya videonya nah ini memang ribet oh kali gini eh oke udah ya sekarang yang sebelahnya sebelahnya itu kebalikannya ini sama ini terhubung ya padahal ini ketika tidak ditekan dia terhubung ya ini malah dia ketika tidak ditekan dia terhubung dengan kaki satu harusnya tidak nah ini tinggal putus aja hanya akan seperti ini ini sama ini terhubung ketika tidak ditekan tengah sama ini alias ini tidak terkonek ya no connection connection kebalian dengan ini kalau awal ditekan dia sama ini terhubung ya padaannya ini ya gambarnya ya nah perbandingannya ini aja ketika tidak ditekan ini sama ini terhubung nah ini ini ketika lo pakai suit ini ya ketika tidak ditekan dia sama ini malah terhubung nah ini berarti kaki ya satu ini kita putus nah kaki satu ini kita putus nah ini saya cek dulu pastikan lagi betul atau enggak ini tidak tertekan nah itu sama ini sama ini sama ini terhubung nah harusnya kan tidak nah ini kalau saya tekan ini sama ini terhubung nah udah betul ini cuma biar kita menghindari slat pun slat nah ini kita potong pus nah seperti ini ya tinggal dipasang oke nanti kita coba phantom nya akan ngakali ya tadi harus pinter-pinter ngakali kalian namanya monter ya untuk mengakali ya karena yang ada di pasaran seperti itu ya yang di Solo ya kita beli online ya belum tentu sama juga kalau nggak mau masuk lubangnya kurang besarkah udah besar ya cukup harusnya harusnya cukup dan ini sama ya udah beda lihat sama nah ini nanti agak digancel ya untuk suitenya ya kita sodet dulu ya oke kita pasang udah kita pasang sekarang kita coba ya ini kita harus pakai besark kita untuk ngecek tegangannya pastikan dia normal baginya ini ya pertama ini dengan ini kita cek oke semuanya ini saya tekan nah nggak mau ya kan nggak mau ya nggak mau ya kan nggak mau oke oke harusnya pantomnya ini nyala ini nggak nyala oke pantom tidak nyala sekarang kita cek sampai supply nya yang masuk ke sana itu harusnya ada disini harusnya ada 48 volt-nya ada nah ini kita cek satu persatu ini 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 oke oke yang ini Hai ah enggak ada ini ya Oke di sini nggak ada nih tidak ada sama sekali kalau sahabatnya bisa cek dulu eh ini ya Oh ada nggak ada ya Oke ya jadi saplanya yang ke sini ke sana nggak ada untuk nager sana jadi disini saya coba ini saya on kan dulu ya Oke on kan saya on kan ya harusnya sama aja di sini harusnya ada nih enggak ada sama sekali Hai kayak yang ini ya yang ini yang ini Oke eh saya akan coba lakukan jemper nah kita cari dulu ini saplanya itu biasanya di area ada R3 90 jadi dia itu suitnya dapat ini ya ini terus dibawah sini ada transistor ya Nah ini transistor untuk menggerakkan transistornya ini untuk suite ya jadi untuk suite ke masuk ke sana tes 48 tapi di tracker dari sini nggak fungsi ini kita cari nah ini harusnya ke sini ini kita cari eh oh ini oke ketemu sini 39 nya disini nah Oh tapi 52 ya eh karena belum terbeban ya oke jadi disitu saya akan jumper dulu tuh mana tadi jumper saya aduh jempernya ini ya kita cari jemper dulu ya jemper bekas yang disini ya yang di resistor nah ini kita sini jemperkan eh jemperkan masih nyimpen setrom ya jadi besar banget ya ini masih 40 hati-hati ya jadi tidak apa-apa itu disudah saya lepas setromnya masih nyimpen setrom besar ya 48 52 volt ya ternyata setromnya masih menyimpan setrom Oke saya matikan dulu saya matikan dulu saya coba coba ini karena potensi karena potensi ya pas tadi dia jadi dobrok-brok seperti itu nah ini Hai nah masih nggak mau ya Hai nah ini mencurigakan ini switchnya disini harusnya ada tegangannya nih 48 di sini jalurnya kan saya urutkan dulu lihat ini masih ada stromnya nah masih ya besar ya ini harusnya ada nih masuk sini hai 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 yang ini yang ini yang enggak ada nih Hai ini 85 ada ya Hai harusnya normal nih udah normal Hai ntar jangan-jangan lednya tadi ya konser ya hai 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 oh iya aduh lednya kena strom tadi ya konser ya eh oke lednya ya lednya ikut mati tadi ya kena supply tinggi tadi ya nggak apa-apa ini saya ganti sekalian kecepretan tadi ya harusnya udah fungsi nah konser saya ya saya lepas dulu lednya lednya seperti ini panjang saya carikan lednya dulu ya led penggantinya kecepretan tadi lednya cepet langsung mati hai 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 mati kecepretan Hai mati kecepretan Hai ya saya carikan lednya dulu ya tadi ya nggak sengaja ternyata masih ada stormnya ya gede banget ini saya ini kalau saya cek ya harusnya dihapur ya dikati satu-sengaja dikati satu-sengaja dikati satu-sengaja dikati dua nih Oh ya aduh tepat-sengaja dikati satu-sengaja dikati dua ya oke ya selanjutnya ya tentunya saya akan pasang potensiunya ya sini jalurnya ini saya pasang dulu ya tentang dulu ya pas kayak dulu jalurnya putus enggak itu yang itu susah nah karena ini ya jalurnya udah putus ini enggak susah masuknya ah udah tetap terus yang ini saya pasang juga yes kelihatannya jalurnya putus ya ini ini coba nih saya soldat dulu aja ini jalurnya ini harusnya terhubung nah jadi ini dengan ini dia harus telah terhubung ini oh enggak terhubung ya putus ya juga putus ini putus ya oh ini putus jalurnya putus ini oke ini harus saya 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 jamper dulu ya jalurnya putus jadi harus dibuatkan dulu ini jalurnya ini ya jadi ini akan saya terawang disini atau bisa juga nanti jamper di bawah aja jadi jamper di bawah nah ini ya tuh ini jalurnya tuh yang ini lari ke dapat kapasit elko ini juga dapat elko terus saya jamper di bawah aja ya nanti kalau di atas ya agak ribet ya seperti ini ya yang ini kalian nyari jalurnya ya sama juga seperti ini kalau nyarikan jalurnya sana ya nanti agak susah juga karena kecil ya daripada putus lagi lebih baik saya jamper kabel aja jadi saya jamper kabel di bawah jamper kabel di bawah aja lebih praktis oke pastis dan cepat ya karena itu ya kesalahan awal ya harusnya pakai sedikit teknik yang lepas potensi untuk belayar seperti ini seperti ini itu pakai teknik kita paskan dulu kita paskan dulu kita paskan dulu jadi jadi seperti itu hati-hati kalau ngelepas dari p-ranger ataupun mixer lainnya ya lainnya itu harus hati-hati sama oke oke kita jamper dulu jamper dulu kita jamper-jamperan ya ini kita jamper kita jamper dulu oke 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 selamat menikmati di awal ya memang udah putus ya oke potong cek dulu jalurnya ini harus terhubung dengan resistor ini oke sekarang ini ini sekalian hc4 dulu jemput yang baru yang baru selamat menikmati 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 dengan kebutuhan pilihannya juga ya gampang-gampang susah ya dibilang susah ya susah bilang gampang-gampang udah mengerti ya bernik-berniknya jadi langkah awal itu ya selalu saya ingatkan kalau usah seperti ini misalkan kalian cek dulu IC nya kalau IC nya apa namanya dia bocor ya saya lebih baik kepenangan pertama itu ya apa namanya ganti dulu IC nya ternyata kalau masih nah baru komponen sekitarnya dengan cara membandingkan dengan yang antara yang bermasalah dengan yang normal seperti itu atau setiap tinggal kalian urutkan wah ini saya harus mengakali ini ya tombolnya ini belum saya saya akal ini saya akal dulu masih ganjel dulu ya bagi tombol nah ini ganti IC nya IC nya kalau bermasalah ganti IC nya serinya 45-45-80 ada bingung mas itu spare partnya dengan komponen nomor sekian berapa-berapa berenjer itu sudah ada tinggal kalian lepas aja kalau ini ini enggak ada masih ya dilepas dulu itu nilainya ada di bawahnya ya jangan bingung karena kalau saya ditanyakan nilai komponen nomor sekian misalkan ini t8 atau c135 ya enggak hafal ya enggak bisa saya untuk menghafalkan semua komponen yang ada di sini tidak akan mungkin ya berenjer ya enggaknya yang lainnya juga jadi kalau tanya ini kebakar mas nilai nomor sekian ya enggak mungkin hafal ya apalagi kerjaan-kerjaan yang tiga bulan yang lalu satu tahun yang lalu jangankan tiga bulan yang lalu dua bulan yang lalu pun mungkin saya enggak akan hafal karena kalau kalian lihat video-video saya itu itu setiap video itu upload kotokannya beda-beda ya jadi belum tentu menemui apa namanya barang yang sama apalagi risa yang sama apalagi risa yang berbeda tentunya saya tidak akan fokus ke sana tidak akan menghafalkan kesini semua komponennya ya jadi jangan tanya berapa nilai komponennya ya termasuk nih semua berenjer masnya isinya berapa ini dilihat aja bisa kelihatan kalau enggak kelihatan tinggal dilepas isinya di bawah ada tulisannya ya jadi jangan bingung ada juga yang nanya nanya seri isinya ini disebutkan semua nyariknya maunya tipenya yang sama semua yang enggak mungkin ya ya kan ada nomor seri isinya ada prod prod kode produksinya ya jadi nggak mungkin sama ya yang terpenting tuh seri isinya kau produksinya kode produksinya ya mungkin beda-beda ya nanti ya setiap pabrik pun nanti akan berbeda-beda juga ya seperti itu jadi tinggal kalian cek aja ya itu buka kalau masa komponennya pengecekannya kurang lebih seperti awal tadi kalau ternyata ganti AC sudah masih sama aja cek ini bandingkan yang normal dengan yang ini kalian cek kan bisa ya seperti tadi oh akhirnya kelihatannya menyimpang kok ini berbeda lepas dulu cek ternyata bener-bener menyimpangnya ganti ternyata enggak berarti ada faktor lainnya diurutkan seperti itu prosesnya seperti ini juga ngakali ya gampangnya tinggal dicemper aja seperti ini ya kalian lihat karena di pasaran ya agak susah nyari yang sama seperti ini potensiunya bukanya terlalu besar nah ini tinggal dikecilkan seperti ini biar berasa ya waktu awal itu enggak sampai seperempat ini ya sampai segini tiga perempatan ya segini itu dia baru ada perubahan ya geser sedikit aja udah overload nah kalau ini enggak ya dan normal saya kembalikan semua ke aslinya termasuk ini jember jember hanya ini jember karena yang sebelah nggak bunyi ya jadi seperti mono itu ya ini udah normal makan semua ya udah-udah oke ini udah enggak ada masalah yang lain ini saya tinggal ngakali apa namanya ngasih ganjil ya nih yang pas segitu ya bikinkan ganjil dulu ya ini ya ganjil atau mungkin akan saya lem ya Oke ini saya tinggal merapikan aja salah saat tidak ada saya video kalau ada ada pertanyaan ya seputar mixer benzer silakan tulis di kolom komentar ya kalau yang mau service ya silahkan kirim alamannya dimana Mas nomor wanya berapa biasakan baca deskripsi jangan mas-males ya baca deskripsi tinggal di klik langsung kecuali kalau kalian nggak nginstal Google Map ya di situ sudah tidak ada alamatnya termasuk jam bukanya jam berapa aja wanya juga tinggal di klik aja langsung mengarah ke WA saya ya nggak usah nyaduk nomornya berapa langsung klik langsung terhubung dengan WA saya baru kalian simpan nah seperti itu oke eh sampai ketemu di blog-blogan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati